Bapak kami itu ya, disitu kita beropak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang ngapak, ngapak. Dan bicara kita juga seperti ini, dan juga, gitu, gitu. Tidak bisa kalau suatu halus-halus. Nah, bisa ya? Ya, memang desainnya dari luar. Bicara tampaknya kerasan posib. Ya, ya, pasalnya ada lucu-lucunya. Bagus, didengarkannya enak, ditelih. Gitu ya? Tidak benar. Padahal, misalnya, kegurian terbaik. Orang Madura yang lebih baik itu. Kadang-kadang, merasa, Nah, saya ya, Orang Madura. Jadi, jangan-jangan, Sama-sama kesan, jadi. Begitu. Ya, apa-apa. Orang Madura, gitu. Dengan segala kegurian, dari Madura, logikanya, logika terbaik. Logika Madura itu logika terbaik. Dan pandai bersyukur. Saya meriwayatkan dari seorang Madura, namanya Balugi. Punya rumah makan, namanya Bintang Puffy, di Port Western Australia. Dan punya sebuah hotel di Lombor. Seorang pengusaha Madura yang sangat sukses. Beliau meriwayatkan sebuah cerita, karena meriwayatkan dari beliau, beliau sangat seorang peromi yang thick love. Beliau meriwayatkan, ada seorang lain Madura, ditangkap polisi laut Australia, karena memasuki perairan Australia. Jadi, kami menangkap ikan. Dia diinterugasi. Kami walaupun memasuki wilayah ketaulatan Australia, ini adalah sebuah bulan dalam hukum, jadi kami akan dihukum. Luh, salah, salah, bapak. Luh, salah, bapak. Masih di Jawa Timur. Waktu itu Zahwan masih tanya bincang. Dia-dia, kita tolong. Kita ucap, Pak, kau kan? Satu ribu itu, Pak. Kau kan berapa? Sepuluh ribu. Mahal, Pak. Sepuluh ribu. Kau kan itu jalannya kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kita ucapnya, gulai, 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 gulai. Sampai, maaf. Pancang, gulai. Logis, ya? Orang Mandara terkenal sangat gulis. Jadi, jangan-jangan gak pede dengan apa yang sudah diberikan Allah untuk kita yang tetengah. Allah itu memandang. Allah juga gak lihat kok ke bentuk-bentuk kalian. Ke rupa-rupa kalian itu. Allah juga gak lihat kan? Harta-harta kalian. Tapi Allah itu melihat kepada hati kalian. Allah itu melihat kepada awal-awal kalian. InsyaAllah. Saya dinamakan benar-benar, Pak. Kecilnya, penggembala untang. Nabi Sosrat itu. Kecilnya penggembala kambing. Kata orang Arab. Orang kalau kecilnya penggembala kambing. Besarnya lembut. Bukan lembut, sih. Kuat lembut. Gak lembut. Nabi Sosrat. Kuat lembut. Nabi Sosrat. Sebetulnya orang-orang kecilnya, gembala untang. Wah itu kasar. Jadi tumbuh menjadi seorang keras. Itulah apa yang berikutnya. Yang penting, jangan jadi kedondong. Allah bin Uba bin Salah itu kedondong. Kedondong itu luarnya kayak halus, kukilat, hijau. Berseri-seri gitu. Dalamnya. Biji kedondong kok. Berduri dulu. Tak ajak. Mengeri itu. Melayu kalau ketelan. Dan kalau di Jumja, maka kedondong paling praktis itu cara liur. Tidak dikupas. Cara liur. Jepitkan pintu, betul. Plop, plop. Pecat. Nah, baru dikupakan. Enak. Itu lebih enak daripada dikupas. Bopo. Itu nasibnya kedondong. Ini terumpa-rumpa maaf. Kemudian kita lihat dalam karakter dinu islami. Seperti apa nih? Melembutkan hati. Yang kemudian mendapatkan sebagainya Allah. Sebagainya Allah itu adalah hati. Menjadi seorang muslim. Itu berarti menjadi kain putih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala celup dengan warna yang dikandang ini. Yang diputihkan adalah hati. Adapun karakternya. Dirinya. Apa adanya. Islam ini hanya akan mempertajam kebaikan-kebaikan. Tapi seselam mengatakan Yang terbaik di antara kalian. Orang-orang terpilih kalian di masa jahiliya akan menjadi orang yang terpilih di masa islam ketika dia memahami Islam itu menajamkan kebaikan-kebaikan seseorang dan menuntut peluang-peluang buruk yang bisa terjadi akibat akibat maka itu. Saya diri Angkutan Assyidil itu seorang yang lembut saking lembutnya. Ya. Aku bilang orang lembut kalau tidak hati-hati jadi apa? jadi lembek tau bedanya lembut sama lembek lembek itu karena sakit lembutnya mungkin kemudian apa-apa yuk yuk gini orang kalau lembut tidak tambah atas mana lembut jadi tidak ingin pendirian tapi Angkutan Assyidil perhatikan Angkutan itu tidak lemah lembut Angkutan itu kuat lembut Angkutan itu tegur 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 syok ya orang 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 Dulu kami mengatakan Muhammad gila tapi kami tidak punya buktinya sekarang kami sudah punya buktinya apa buktinya kita buktinya tadi Muhammad menatakan semalam dia berbeda Maktis berpalestina pagi ini sudah disini sama-sama kita itu kalau tidak gini kenapa tidak apakah Rasul menatakan iya betul begitu kalau Rasul menatakan saya percaya lalu digeputi dasar 28 tahun itu sudah hilang tidak gila tidak hilang-gila pukul sampai kemudian dia pingsan ini peristiwa istra dan bayra itu Al-Bakar digepukin sampai pingsan dan digotong mulung ketika sinul bagaimana karen dia berbakat kata Al-Bakar berbakat ada nabi sel-sel kata orang diperli baik alhamdulillah alhamdulillah kamu bagaimana kalau Rasulullah baik semuanya lain itu tidak mungkin orang untuk selebih lembut diambah tapi kalau mempertahankan itu terjadi ideal ya Allah siapkan pasukan aku akan perangkat orang-orang yang melolong membayar saya kata Allah waduh ya jangan ini negara lagi ketik dikutaran menacak di timur Persia merencam nabi-nabi pasuk banyak yang murtad banyak nah ini kita kekuatan ini tinggal sedikit sebagian cuma melolak membayar zakat terus atum operan habis kita ya habis tolong tolonglah kasih kasih ini kesempatan orang-orang yang perlu membayar zakat ini atau cuma akan membayar zakat mereka masih sholat yang menyebabkan Rasulullah kata aku akan tahu tidak di dalam Quran perintah sholat dan zakat itu disambung iya juga sih wakib sholat wakib sholat dan tegakkan sholat bayarkan zakat tunahkan zakat kita tahu kan demi Allah aku berani setiap orang yang menisahkan sholat dengan zakat padahal Quran mungkin bukan yang bisa tetapi coba bayar waktu itu Romawi mengacam dari utama kersia mengacam dari timur orang-orang murtad dimana 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 di Yaman di Yaman di Mejen di berbagi kota sementara kemudian Nabi-Nabi Pasu bergerak di Yaman Al-Aswad Al-Assyidiyam Tulaiha Al-Asadi gitu ya kemudian Nabi wanita dari Umutabil beritahu di mana lah kok nyeloh-nyeloh bahasa kita kurang kerjaan memenangi sesama muslim hanya karena tidak membayar ketahua kakak mereka menolak menyerahkan tarik kakak punta yang mereka biasa selamat kepada Nabi Assalamuala Al-Aswad 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 segala itu sepenuhnya itu yang luar biasa kita mengemban amalan sebagai halifalnya Rasulullah Al-Aswad Islam Mensebut Anda mau jadi kayak Allah jadilah diri Anda sendiri di dalam Islam Anda tambah bergilah Umar Al-Aswad kasar keras orang kalau kasar keras kalau gak bisa melalihkan diri jadi kejar pelaki berkuasa tapi kemarin ketika berkuasa justru menjadi orang yang paling lembut paling penyayang ada ibu-ibu menggodok batu menidurkan anak-anaknya di datang ini Umar berlehan air mata menambil persediaan ke udang di masakan ibu itu bersama anak-anaknya dipastikan mereka kenyang setelah makan semuanya diberikan bekal-bekal diberikan tunjang ibu mau melahirkan dia datangi istrinya kamu mau dapat pahala gak? istrinya kamu dapat pahala bayangin presiden dan istrinya menolak persalinan seorang ibu yang tidak melekatkan yang suaminya kebingungan gak ada yang bantu itu untuk sumbintah menolak persalinan Umar memasak air panas gitu ya membikin makanan untuk suaminya gitu ya mempersiapkan segalanya nanti kalau ada namanya sebagai umar yang diberikan Umar itu kalau dikonferensi sekarang jadi 28 di negara yang diberikan Umar itu kalau dikonferensi sekarang jadi 28 28 28 ada teman yang diberikan orang pemalu kayak gitu apa-apa malu semua orang masuk ke luar untuk dikunci mas utama dikunci